Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Edi, Ibu Sepitah Sari. Kali ini kita akan mengerjakan latihan yang seperti ini atau latihan di job situ nomor 3A. Perlu kalian ketahui bahwa nanti gambarnya akan ada rectangle. Kalau Anda sudah mahir, sudah mulai mahir, Anda sudah membayangkan ini saya buatnya seperti apa nanti. Jadi ini ada rectangle, ini juga ada garis bantu ini. Kita butuh ini. Mudah sekali. Ini ada filet. Lanjut saja. Kita butuh ukuran untuk membuat rectangle-nya, yaitu ukurannya. Berapa ini? Ini segini saja 130. Kalau ini 25, maka tambah 25, tambah 25, 50, 180. Rectangle ini 180. Langsung saja. Kita butuh di sampingnya saja yang latihan yang lalu. Oke, langsung kita klik draw rectangle. Misalnya di sini. klik, jangan lupa klik dimension. Langnya 180 tadi, bukan 130. Lalu width-nya tadi, kita lihat ya, 116. Kita kembali ke AutoCAD. Width-nya 116. Nah, klik di sini. Oke, klik. Oke, sudah ya. Lalu kita akan buat garis bantu ya. Kita buat garis bantu ya. Ini di tengah, ini midpoint. Kita buat garis bantu. Jadi ya, escape. Kita klik line lagi. Kita buat garis bantu. Nah, ini ketemu midpoint, ketemu midpoint ya. Nah, ya. Lalu kita buat garis bantu untuk membuat lingkaran ini ya. Jadi kalau ke sini berapa ini? Atau dari sini ke sini bisa. Kalau ini 66 segini, maka separohnya 33. Ya, bisa seperti itu. Ya, terserah mau dari mana. Dari sini-sini 33, maka kita butuh offset. Ya, offset. Ya, spesifik offsetnya 33 tadi ya. Ya, Anda menggambar bisa dari mana saja. Ya, terserah Anda. Nah, ini. Lalu supaya kita butuh titiknya, maka kita butuh garis di sini. Ya. Nah, coba berapa ukurannya. Jadi dari sini ke sini itu adalah 130 ya. 130 berarti 65 ya. Dari sini ke sini 65 separuhnya ya. Oke, 65 ke sana, 65 ke sana. Gitu ya. Oke. Coba ya. Klik offset lagi yang kita offset ini ya. Nah, tadi 65 ya. Oke ya. Nah. Nah, dari sini 65. Dari sini 65. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Coba kita cek lagi. 65 ya. Oke. Nanti kita buat lingkaran. Ada titik-titik ini. Ya. Ada enam lingkaran. Kita buat dulu lingkaran. Ya. Lingkarannya radiusnya 10 ya. Radius 10. Nah, ini ya. Nah, oke. Ya. Lingkarannya. Ya, boleh. Ini juga bisa langsung ya. Circle. Atau draw circle center radius. Berapa tadi? 10 ya. Ya. Enter. Ya. 10 betul ya. Oke. Betul. 10. Ya. Kita enter lagi. Ya. Di sini. Atau kita copy ya. Copy. Ada enam tadi ya. Klik sini. Base-nya. Nah. Coba kita lihat ya. Nah. Di sini ya. Enam tadi ya. Di sini. Di sini. Nah. Di sini. Gitu ya. Nah. Oke. Lalu. Ya. Jangan lupa tadi di fillet ya. Nah, ini. Untuk mem fillet ini maka. Nah, ini garisnya masih nyambung kan ya. Garisnya nyambung. Maka kita butuh garis yang tereksplode. Nah, ini. Atau kita mau buat circle dulu kali ya. Circle dulu. Ya. Ya. Terserah ya. Mau dari mana ya. Ininya. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Circle dulu mungkin ya. Draw. Circle. Radius. Ya. Di tengah ini ya. Berapa tadi? 35. Oke. 35. 35. Nah, masukkan 35. Enter. Gitu ya. Oke. Lalu kita butuh. Ini ya. Apa namanya? Untuk meng-offset. Ya. Nah, ini ya. Ini kan sudah kita lingkaran ya. Lalu ada garis ini. Dengan ini. Kita offset saja dari sini ke sini. Ya. Di sini ada keterangan 20. Maka kita offset 10 ke kanan. Offset ke kiri. 10 ke kiri. Lalu ini juga offset. Ini 10. Offset dari sini ke sini. Ini 10. Jadi 10 semua ya. Kanan, kiri, atas. Ya. Nah. Ketika kita mau offset. Karena ini masih garisnya jadi satu. Ya. Maka kita harus mengexplode. Ya. Maka kita butuh explode. Ya. Nah ini ya. Modify. Explode. Ya. Select object yang di-explode. Klik. Ya. Enter. Ya. Nah. Kalau sudah nyala sendiri-sendiri berarti dia sudah tidak menjadi satu kesatuan. Nah ini berarti explode-nya berhasil. Jadi ya. Ya. Kita coba. Offset-nya dari. Spesifik offset-nya 10 ya. Oke. Oke. Kita masukkan dari kanan ke kiri. Dari sini ya. Nah. Oke ya. Ini juga 10 ya. Kesini 10. Kesini 10. Gitu ya. 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 Oke. Kalau sudah kita hapus. Ini yang hapusnya agak perlu hati-hati ya. Kita membingungkan ini menghapusnya gitu ya. Oke. Kita butuh trim. Ini fillet-nya nanti bisa kita. Fillet nanti juga bisa ya. Terserah mau fillet di awal mau fillet di akhir ya. Kita butuh trim. Ini hati-hati trimnya. Ya. Agak. Apa namanya. Banyak ya. Oh maaf. Ya. Modify trim. Jangan lupa di enter. Ya. Nah gitu ya. Kita trim. Hati-hati. Ini yang tidak dipakai. Nah. Oke. Ini. Ya. Nah ini kalau tidak bisa berarti putih nyalanya kita manual. Nah ini kita. Nah kalau kurang besar ya. Tidak tersentuh kita scroll. Kita besarkan. Ya. Ini. Hati-hati. Mobiletnya. Memang. Butuh. Sabaran ya. Nah ini ya. Oke. Nah nanti garis setengahnya. Karena tadi ada garis setengah putus-putus. Nanti kita beri ulang saja. Supaya tidak membingungkan ketika ngetrim ya. Nah ini. Ini ya. Ini tidak usah. Nah ini tidak bisa. Gitu ya. Oke. Perlu ke hati. Nah ini tadi. Oh kita back ya. Nah ini. Nah ini tadi mestinya ada garisnya ya. Coba kalau ada kesalahan begini. Kita escape. Kita offset lagi. Salah ngetrim ini tadi ya. Nah ini ada. Ini ya lingkaran. Oke ya. Bukan kesalahan. Tapi karena beti kurang offset yang ini tadi ya. Offset karena gambarnya kan begini nanti. Coba kita offset lagi. 10 ya offsetnya. Nah ini kita offset. Nah ini yang betul. Nah oke ya. Jadi nantikan gambarnya begini nih. Set gitu ya. Oke kita kembali lagi ke trim. Enter. Ya hati-hati dalam mengetrim. Ya ini kita tidak perlu. Ya. Ulang. Enter. Enter. Ya. Kalau hilang trimnya enter-enter lagi. Ya ini tidak perlu. Nah kan yang ini yang dimau gambarnya ya. Ya kita trim satu-satu. Ini juga. Ya. Hati-hati. Ya. Nah ini balik lagi ya. Enter untuk memanggil trim. Enter lagi. Ini tidak bisa. Maka dia harus manual. Ya. Ya. Nah ini ya. Oke lanjut. Ya. Eh. Ulang ya. Enter lagi. Escape. Enter. Trim. Masih trim. Enter lagi. Nah ini sendirian dia ya. Nah. Ulang lagi ya. Ya. Nah ini tidak bisa. Berarti nanti kita manual. Ya. Ini juga hati-hati. Nah nanti ini ada. Nah hati-hati ya. Kalau di barusan ini akan ada. Ini mana yang akan diterim. Yang bisa diterim. Ini. Nah ya. Nah itu. Ini tadi ya. Gini ya. Nah. Tidak bisa. Ini bisa. Ini bisa. Oke. Ya ya. Gambarnya. Nah. Ya. Kalau sudah tidak bisa. Yang ini ya kita manual. Escape. Kita manual ya. Kita pilih manual. Oke. Pilih saja semua. Delete-nya bersamaan. Nah ini ya. Tidak ada yang kecil ya. Tidak bisa di. Kita lihat ya. Nah berbesar saja. Nah di delete dulu. Ya. Ini. Gitu ya. Ini. Ini. Ini delete ya. Nah ya. Koreksi. Ya. Nah ini sudah tidak ada. Atasnya masih belum. Nah ini ya. Nah ini ya. Masih ada ini. Delete ya. Delete. Hati-hati kalau Anda mendelete yang ini. Tidak akan bisa ya. Maka kita perlu trim. Modify. Trim. Enter. Untuk mendelete yang satu ini. Nah ya. Nah. Escape. Sudah selesai ya. Ini belum di fillet ya. Kita fillet dulu. Dimension. Modify. Fillet. Ya. Select first. Ini radius. Radius berapa tadi ya. 25 ya. Radius 25. Nah ini ya. Nah select first object. Klik. Nah. Ya. Enter untuk membanggil perintah yang sama. Nah ya. Enter. Memanggil perintah yang sama. Nah. Enter lagi. Memanggil perintah yang sama. Klik garisnya yang akan di fillet. Oke ya. Nah. Ada yang kurang dari gambar ini ada ya. Garis tengahnya. Garis sumbunya ya. Yang mana garis sumbunya ini putus-putus ya. Dan juga kurang ini. Center mark ya. Yang mudah dulu ya. Kita kasih center mark. Dimension. Center mark. Tinggal gini aja. Klik. Nah ya. Enter lagi untuk memanggil. Pilih. Enter lagi. Pilih lingkarannya. Enter lagi. Pilih enter. Ya. Oke. Garis sumbunya kita buat saja. Ya. Ini di midpoint. Ketemu midpoint. Ya. Escape. Lalu lain lagi. Midpoint. Ketemu midpoint. Untuk menghidupkan midpoint. Di grid setting ini ya. Klik kanan grid setting. Object snap. Ya. Nah. Ini kan garisnya masih putus-putus ya. Nah ini ya. Gimana caranya gitu ya. Oh ya. Sebelumnya saya mau me. Apa namanya. Membuat polyline ya. Nah ini sebelum saya ke garis putus-putus. Ya. Di tugas-tugas sebelumnya juga. Kalau bisa Anda buat polyline ya. Ini supaya jadi satu ini kan masih putus-putus. Ya. Caranya ya. Membuat polyline ya. Ya di. Ini ya. Polyline ya. Di. Ini ya. Modify. Coba modify ya. Oh ini ya. Jadi dimodify. Object. Polyline. Ya. Kalau sudah. Pilih salah satu garis. Klik. Gitu ya. Lalu akan keluar. Do you want to turn it into one? Ya. Ya. Ketik Y. Klik. Ya. Lalu klik join. Ya. Kalau sudah. Edit. Select object. Ya. Klik kiri. Ya. Oh. Select all ya. Yang mau di. Ini ya. Klik kiri di sembarang tempat. Ya. Lalu klik kirinya. Tidak usah ditekan ya. Kalau sudah di klik kiri. Lepas tangannya. Geser mouse-nya. Supaya memblok semuanya. Klik. Nah. Ya. Kalau sudah enter dua kali. Satu. Dua. Kalau sudah. Nah. Ini sudah. Polyline. Ini lawannya explode. Ya. Nah. Nanti yang ini juga dibegitukan ya. Kita coba ya. Modify. Object. Polyline. Ya. Pilih select. Nah. Ini kan masih sendiri-sendiri itu dia. Ya. Tidak nyambung ya. Yang itu ya. Klik. Ya. Lalu klik join. Edit select object yang ini. Pilih semuanya. Nah. Gitu ya. Lalu. Enter dua kali. Nah. Sudah. Nah ya. Nyala semua. Yang tugas yang latihan yang lalu ya. Kita kembali ke sini. Ya. Oke. Sudah polyline ya. Sudah ini center mark sudah. Sekarang membuat garis sumbu. Ya. Bagaimana bisa titik-titik begitu ya. Oke ya. Caranya adalah kita ke. Begitu ya. Oke. Format. Ya. Lalu ada line type. Ini ya. Nah. Akan muncul seperti ini. Karena berarti sudah ada I get iso dash dot ini ya. Kalau belum Anda harus klik load. Ya. Pilih iso dash dot yang ini. Ya. Kalau sudah oke. Ya. Karena berarti sudah ada. Kalau belum maka akan muncul di sini. Ya. Nah. Kalau sudah. Pilih yang ini ya. Lalu global skill faktornya. Nah ini. Semakin renggang apa semakin rapat. Ini di global skill faktor. Nah. Berarti kasih satu saja sudah cukup. Kalau ingin renggang lagi ya dua, tiga. Pengen lebih rapat lagi ya nol koma berarti. Gitu ya. Nah. Kalau sudah. Ya. Oke ya. Oke. Coba pakai current ya. Pakai current. Jadi saat ini Anda pakai. Nah ini. Pakai garis ini. Oke. Ya. Nah ini. Coba kita delete saja ini. Karena ada yang lurus. Kita kembali ke line. Maka garisnya akan. Nah. Langsung menjadi putus-putus. Nah. Tapi nanti kembalikan lagi. Yang by layer atau by block. Karena nanti gambarnya jadi putus-putus. Garisnya. Nah. Kita berbesar ya. Sudah selesai ya. Kita kembalikan ya line type-nya. Ya. Tadi ya. Di format line type. Kembalikan by layer atau by block. Current. Saat ini. Oke. Kita tes garisnya ya. Nah. Dia enggak putus-putus. Karena sudah kita kembalikan. Kalau enggak dikembalikan. Sudah enggak apa. Jadi putus-putus. Oke ya. Jangan lupa diberi satuan ukur. Nah. Karena ini di. Tim. Di. Apa namanya. Di drawing yang sama. Ya. Maka. Tinggal memberi. Tidak usah mengatur lagi. Ya. Nah. Kita coba ya. Dari sini. Gitu ya. Nah. Ini ya. Tadi ya. Oke. Ya. Anda beri ukuran yang lengkap. Ya. Nanti mengumpulkan kalian dalam satu. Drawing ini. Gini aja ya. Tidak usah. Banyak file. Jadi satu saja. Oke. Terima kasih. Bati akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah Zuschopans. SNoV.